Intro Dipersembahkan oleh Halo ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Masih bersama saya Indra Molana Nah kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di Kabupaten Rotendau NTT Di Kabupaten yang masuk salah satu wilayah 3T alias terdepan, terluar, tertinggal Ternyata banyak sekali kebudayaan diantaranya tari-tarian tradisional yang tidak banyak terekspos Nah kali ini kita coba temui sosok mentari swek, nona muda NTT yang getol Mempromosikan budaya tarian tradisional Kabupaten Rotendau ke panggung nasional bahkan dunia Tari merasa terbantu dengan akses internet yang semakin lancar Berkat Palaparing, program Tol Langit Pemerintahan Jokowi Dodo melalui Bakti Kominfo Sehingga promosi budaya bisa dengan mudah dilakukan di berbagai jaring media sosial Mulai dari Youtube hingga Instagram Oke langsung saja kita ikuti perjalanan jurnalis kami Sri Yanti Nainggolan di Kabupaten Rotendau NTT Keindahan Pulau Rote Nusa Tenggara Timur tak pernah habis untuk dikulik Bentang alam yang indah bersanding dengan budaya lokal yang eksotis Kali ini saya dan tim ekspedisi bakti untuk negeri akan melihat budaya namenawan di Pulau Nusa Lontar Kabupaten Rotendau semakin gencar mempromosikan kesenian lokal mereka Tak hanya melalui acara adat, tarian rote juga sering muncul di kegiatan nasional maupun internasional Di sini saya bertemu Mentari Swek Penari muda yang aktif di media sosial untuk mempromosikan kesenian rote Inilah cerita dia memperkenalkan tarian Nusa Lontar Pada dunia luas secara daring dari Kabupaten Rotendau Pada dunia luas secara daring dari Kabupaten Rotendau Satu, dua, ya betul, tiga. Sekarang angkat tangannya pelan-pelan jangan diganti kakinya Satu, yang satu panjang, ya tangan yang ini di samping telinga, coba Tangan kanan ya? Ya, tangan kanan di samping telinga yang kirinya memanjang Ya terus, satu, dua, tiga, empat, ya betul Kak? Enam, tujuh, delapan, kalau mau selesai biasanya tangannya ke bawah lagi Oh, iya ulang ke gerakan yang pertama Tapi ini gerakan dasar ya? Iya, ini dasar. Kalau sudah bisa ini berarti untuk melatih tarian yang lain itu jadi lebih mudah Kamu mulai menari seperti ini? Mulai kapan tari? Mulainya kelas 4 SD, tapi seriusnya itu mulai SMA kelas 1 Kenapa menari? Disuruh les sama orang tua atau ingin? Awalnya kan itu bukan disengaja gitu, kan harus melakukan lingkungan Tapi kalau waktu keputusan ikut sanggar itu memang keputusan sendiri dan mau latihan Mau ini lebih serius lagi untuk latihan dan ada media, ada wadahnya begitu Berarti kamu sudah berapa tahun mengguluti dunia ini? Dari 2012 2012, berarti sekarang delapan tahun ya? Apakah kamu pernah ikut lomba atau pentas? Lomba di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Kalau menari di luar roti ya pernah? Pernah, itu hari Aksara Internasional ya kayaknya Oh di Polo Timur ya? Jepa ya, di Polo Timur 2013 itu di Wonderful of Indonesia 2013 Di? Di Jakarta Oh di Jakarta Dari sekian banyak pentas, pagelaran, atau lomba yang kamu inginkan yang paling memorable buat kamu ada nggak? Yang pasti itu yang tadi, hari apa? Yang itu wonderful, karena itu pertama kali ada di panggung yang tipe besar Dan pertama kali juga keluar dari NTT, jadi pasti itu akan diingatkan Tentu, 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 tentu Tari Yuk Mari dulu bantu mak masak dulu Ya Mari bantu mak masak di belakang dulu ini bagian bawang ini tumis tumis warna basah maksud saya makan daging? maksud saya makan daging awalnya itu waktu hari pertama itu kan belum bisa juga tidak bisa ikut irama gong, irama tambur, harus pindah tangan, harus goyang kaki bagaimana tapi itu setelah habis selesai latihan saya di rumah kan saya latihan dia manual hitung sendiri, kak goyang sendiri, pindah kaki sendiri, pindah tangan sendiri akhirnya bisa juga sampai-sampai ikut lomba kemudian lama-kelamaan itu bukan hanya sekedar suka, tapi kayak sudah ada rambut ya, ya, ya waktu pertama kali menari itu kan langsung juara satu itu di tingkat hanya di tingkat gereja dari situ sudah ada percaya diri dengar musik gong dimanapun itu pasti langsung kayak langsung refleks suka menari atau suka ikut gerak kemudian lama-kelamaan itu bukan hanya sekedar suka tapi kayak sudah ada rasa cinta tersendiri dan ada kepuasan tersendiri ketika membawakan satu tarian di atas panggung ini tari kotong menari ini ini, saya mau kasih latihan leh nggak pesan sih tapi langsung bisa, tapi bisa di tingkat leh nggak bisa terus apa? terus apa? dengan saya menari rote kan bisa dilihat juga oleh anak-anak generasi sekarang yang dimana sudah ada campur baur dengan budaya-budaya lain jadi kayak tetap menjadi salah satu orang yang itu melestarikan budaya begitu itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa, kakak Yolan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati supaya kami jadi anak-anak yang pintar. Haleluya, amin. Amin, amin. Sampai ketemu besok. Kenapa kakak mau mengajari mereka? Awalnya itu karena ada yang tadi ada dua anak yang ini yang karena pandemi dan belum pernah belajar. Jadi akhirnya ada orang tuanya cari ini, cari pembimbing gitu biar diajar tulis dan baca. Niatnya sih mau mulai mempengaruhi mereka untuk menari karena pertama kali belajar menari itu sama bapaknya ada salah satu anak. Sampai ketemu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapat. Adik Tari itu tinggalnya kan di desa sekali kan. Dia dari Rote Barat Laut yang cukup jauh, sangat jauh kesini. Pergaulannya agak beda dengan orang-orang di Ba'ah seperti itu. Dengan datang yang malu-malunya, kurang percaya dirinya, tidak mau untuk gimana ketika dibilang tari, ayo lu nari di depan. Malu dia. Tetapi dengan bergabung di sini beberapa bulan dia mulai percaya diri. Dia mulai mengajak teman-teman lagi di kampung untuk datang ikut di sanggar sini. Menurut saya sih kalau seseorang yang kurang suka tarian daerah itu tergantung sih dia ada di mana. Dan kayak lingkungannya, lingkungannya itu dia mempengaruhinya dia itu seperti apa. Coba kalau dia dengan teman-teman yang suka tarian daerah, pasti dia juga pelan-pelan akan menyukai tarian-tarian daerah. Untuk itu saya ingin menjadi salah satu orang yang terus menari biar dilihat oleh anak-anak. Anak-anak yang ada di daerah sini juga mulai suka dengan tarian-tarian daerah. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang tarian T.O. Renda. Gerakan tangannya sama, tapi dengan irama dan juga hitungannya berbeda. Kalau di Taibenu hitungannya 8 kali, 8 kali kanan, habis ganti ke kiri 8 kali. Tapi kalau di T.O. Renda hanya 4 kali. Mulai pelan-pelan, mulai mengenalkan lewat Youtube juga. Karena kan kalau di Youtube tersimpan lebih lama dan bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan. Ketika mungkin di zamannya itu mulai orang menari lagi atau mulai mencari tahu yang adat asli, kan pasti dia akan dicari. Jadi saya mulai belajar walaupun masih sangat sederhana, tapi mulai mengenalkan dengan menyimpan di Youtube ataupun di sosial media. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang belajar. Jadi kondisinya itu dari dulu susah sinyal, itu bahkan untuk muncul 2 bar sinyal perlu ada di tempat-tempat khusus, digantung di tempat-tempat tertentu supaya bisa komunikasi. Tapi sekarang, semenjak tahun 2014 atau 2015 mungkin, itu sinyalnya sudah mulai membaik, sinyal internet juga sudah mulai membaik. Kemudian di tahun 2015, 2016, 2017, sampai sekarang itu baru mulai maju. Jadi orang-orang juga sudah mulai aktif menggunakan sosmed, YouTube, dan penggunaannya juga macam-macam untuk sinyal di sini. Banyak orang yang sudah mulai mengembangkan usaha malah menggunakan sosial media. Sinyal Bakti yang hadir dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Rotendau memberi manfaat bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Komunikasi yang makin mudah membuat budaya roteng eksotis semakin dikenal dunia luas. Ibu, kan dalam 2 tahun terakhir ini Bakti sudah membangun beberapa power di Rotendau ya, Bu. Dengan adanya komunikasi dan jaringan internet yang semakin bagus, apa itu membantu promosi budaya di Rotendau? Kami berterima kasih bahwa sudah 2 tahun ada Bakti. Memang cukup mempengaruhi di dalam promosi tarian. Dan bersyukur bahwa anak-anak yang sudah punya bakat itu, mereka sudah bisa ditampung dalam sanggar. Sehingga mereka lebih berinspirasi untuk mengembangkan bakat-bakat mereka sebagai penari. Sehingga sekarang ini terlalu banyak yang suka ingin datang ke Rotendau tentang perwisata yang ada di Rotendau. Apa saja manfaat yang didapat masyarakat? Karena kan jaringan internet di Rotendau semakin bagus, Pak. Sekarang kan era transparan, terbuka, sudah mendunia. Dan adanya media-media itu bisa dikenal di mancanegara untuk budaya-budaya Rotendau ini. Kita manfaatkan sudah tentu kalau kita mau promosi era sekarang yang menentukanlah internet. Yaitu YouTube, Instagram, itu semua yang sendirinya bisa kita promosi. Dalam dua tahun terakhir ini, pembangunan tower komunikasi kan semakin banyak di Rotendau. Bagaimana kakak menjual secara daring di galeri seni? Dengan adanya tower yang sudah ada di Rote banyak ini, kami terbantu sekali. Terutama kami, saya juga dengan anak-anak sanggar saya, kami bisa menjual sedikit kerajinan-kerajinan tangan kami. Dan banyak orang kok bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga pesan kok kak dari kami. Yang pasti saya sangat bangga dengan Indonesia. Karena kalau dilihat dari segi seni dan budayanya itu, memiliki tarian-tarian yang sangat beragam. Budayanya juga setiap daerah itu beda-beda. Tapi ya sangat disayangkan juga sesuatu yang ada di daerah kita, tidak kita sukai atau kita tidak mau tahu. Tapi kita lebih memilih untuk tahu sesuatu budaya dari luar tempat kita. Harapan saya ya kalau memang sudah ada bakat bagi itu, dia bisa buat lagi yang sebanyak mungkin supaya bisa untuk inovasi atau untuk diversifikasi satu kemajuan, saya dukung. Ya artinya bisa dikenal dan artinya bisa dapat serotan dari publik. Harapan saya yang pertama itu apa yang dia cita-citakan itu berhasil. Dan kontennya tentu di subscribe banyak orang, di like dan juga di share ke banyak orang dan bisa nonton. Saya akan menari sampai saya tidak bisa menari lagi. Dan ketika sampai di saat itu, saya berharap sudah banyak orang atau banyak anak-anak muda atau anak-anak generasi setelah saya yang mulai mencintai seni tari daerah rote. Ya demikian Newsmaker Medcom.id untuk edisi kali ini. Tetap saksikan Newsmaker Medcom.id masih bersama saya Indra Molana. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton.